jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan YouTube channel Assalamualaikum pada video tutorial kali ini saya akan berbagi 3 desain backdrop maulid nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah backdrop ini saya bagikan dengan ukuran 3x6 meter lebar 6 tinggi 3 meter seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini saya akan berbagi backdrop siap cetak dengan format Corel dan Photoshop bagaimana cara mendapatkan ketiga file ini silahkan teman-teman kunjungi tutorial.com nah disini telah saya bagikan link untuk mendownload dari masing-masing desain di bagian bawah sini teman-teman nah desain pertama formatnya seperti ini teman-teman desain pertama seperti ini format dan modelnya ukurannya 3x6 meter jika teman-teman ingin mendownload format Corel silahkan teman-teman download linknya disini passwordnya ini tutorialduan.com saya mendesainnya dengan menggunakan skala teman-teman 30x15 cm tidak saya desain dengan ukuran sesungguhnya untuk memperingan kinerja komputer disini ini download Corel disini download Photoshop disini jika teman-teman menggunakan Photoshop silahkan teman-teman download disini passwordnya ini teman-teman only read one perhatikan besar dan kecil hurufnya desain yang pertama seperti ini nah berikutnya desain yang kedua seperti ini desain kedua seperti ini teman-teman download Corel disini teman-teman passwordnya ini lalu download Photoshop ini formatnya linknya passwordnya ini desain yang ketiga seperti ini teman-teman modelnya seperti ini ukurannya sama 3x6 meter sama juga desainnya dengan menggunakan skala 30x15 cm link download Corelnya ini passwordnya ini lalu Photoshop ini linknya passwordnya ini font yang saya gunakan ini silahkan teman-teman browsing di Google fontnya teman-teman ya tinggal teman copy aja seperti ini pastikan disini lalu di enter gitu aja nah teman-teman bisa download disini misalkan cara mendownloadnya akan terbuka website-nya teman-teman tinggal download disini untuk fontnya ya seperti itu dari masing-masing desain saya sertakan nama fontnya teman-teman font uniknya ini ada 3 font disini desain ini disini juga ada 3 font desain ini silahkan teman-teman download dan teman-teman install dulu fontnya agar desainnya tidak berubah teman-teman nah bagaimana cara mengedit ulangnya baik itu Corel dan Photoshop menambahkan berbagai macam efek seperti efek shadow pada text gitu ya pada objek-objek yang lainnya silahkan teman-teman simak video ini sampai tuntas dan bagaimana cara mengedit ulangnya juga akan saya jelaskan nah sebelum kita mulai bagaimana cara mengedit ulangnya bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya dan jika video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like atau suka dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan nah jika teman-teman berhasil mendownload maka teman-teman akan mendapatkan file seperti ini yang Corel teman-teman akan mendapatkan seperti ini formatnya zip atau rar ya teman-teman ya ini juga photoshop formatnya seperti ini kita buka dulu masing-masing desainnya format Corel yang pertama ini klik kanan teman-teman extract here masukkan di sini passwordnya itu tutorial1.com saya copy saja oke saya buka yang pertama terbuka yang kedua lagi kita buka saya paste di sini oke yang kedua yang ketiga kita buka juga extract here oke nah berikutnya yang photoshop kita buka juga klik kanan extract here nah passwordnya berbeda only diduan ini saya copy juga saya oke pertama terbuka klik kanan yang kedua extract here saya paste oke terbuka klik kanan yang ketiga saya buka juga paste oke sudah terbuka ya ini yang photoshop pertama kedua ketiga yang corel yang pertama pertama ini kedua ketiga oke saya buka yang pertama dulu baik kita buka desain yang pertama dulu sebenarnya cara membuat shadow nya untuk desain pertama kedua dan ketiga caranya sama teman-teman kita coba buat shadow di desain yang pertama saya buka dulu desain yang pertama nah seperti ini teman-teman desain yang pertama ukurannya lebarnya 6 meter tingginya 3 meter ini desain saya menggunakan skala teman-teman ini 30 x 15 cm desain pertama kedua dan ketiga juga sama menggunakan skala nah ini kita akan beri efek shadow di sini teman-teman di shadow nah sebelum kita beri efek shadow objek yang ini kita duplikat dulu teman-teman saya saya pilih dulu baru ctrl c ctrl v ada dua nih ada dua objek nih ya yang ini dan ini saya posisi kan di sini saya kembalikan posisinya ya yang ini juga sama kita duplikat ctrl c ctrl v jadi yang seperti ini teman-teman seperti ini ya nah selanjutnya kita beri efek shadow teman-teman kita efek shadow ini pilih drop shadow pilihnya yang smile glow ini saya pilih yang paling hitam saja seperti ini saya kurangi jadi 10 teman-teman nah seperti ini ada shadow nya kan oke yang ini juga caranya sama pilih objeknya pilih drop shadow lalu pilihnya smile glow ini pilih yang paling hitam oke seperti ini teman-teman hasilnya nah selanjutnya ini kan shadow nya keluar ya teman-teman keluar ini harus kita masukkan ke dalam objek yang ini objek yang utama ini objek yang ini yang ini nah objek ini kita masukkan ke dalam situ agar shadow nya tidak keluar caranya pilih objeknya klik kanan lalu pilih power clip klik disini nah dia masuk nih masuk ya caranya juga sama nih klik kanan power clip klik disini masuk ya oke oh yang ini belum kita rubah ini ini belum kita rubah shadow nya menjadi 10 disini nah seperti ini baru kita masukkan klik kanan power clip masukkan oke selesai ya memberi efek shadow ya oke selanjutnya memberi efek pada teks disini teman-teman kita beri outline pada teksnya pilih teksnya teman-teman pilih teksnya double klik disini double klik disini double klik saja pilih warna kita pilih ukurannya dulu teman-teman misalkan kita pilihnya 3 3 point pilihnya warna putih lalu kita oke sebelum kita oke centang dulu dua-duanya ini oke ini ada putih disini ada putihnya kan oke nah selanjutnya baru kita beri efek shadow aktifkan drop shadow baru pilihnya adalah flat bottom right shadownya baru kita geser kesini teman-teman nah shadownya ya kalau misalkan shadownya kurang terang teman-teman bisa menambahkan disini jadi 40 misalkan nah seperti ini untuk yang ini caranya sama teman-teman dikasih outline dulu misalkan 3 juga warna putih lalu kita centang dua-duanya ini lalu kita oke oke lalu diberi efek shadow disini teman-teman bisa meng-copy shadow yang dibawah sini caranya aktifkan drop shadow maka akan tampil option di atas ini pilihnya ini teman-teman copy shadow properties baru copy klik disini ada bayangan juga disini jadi seperti itu teman-teman nah berikutnya ini kita ganti warnanya jadi warna kuning lalu kita beri outline warnanya hitam centang dua-duanya lalu di oke hasilnya seperti ini gimana mudah bukan nah yang ini juga sama diberi outline kuning misalkan ini kuning centang dua-duanya oke lalu diberi efek shadow aktifkan drop shadow kita copy saja disini copy shadow nya oke oke selesai ya teman-teman ya jadi seperti itu cara mengeditnya untuk desain yang lainnya itu caranya sama teman-teman saya buka desain yang lainnya nah ini kan belum dikasih shadow nih ini belum dikasih shadow kasih shadow belum kasih shadow kasih shadow caranya sama teman-teman juga belum dikasih outline caranya sama ini juga belum dikasih shadow disini shadow kalau kita perhatikan disini kan ada shadow nya nih ada shadow nya di pinggir sini pinggir sini juga ada shadow nya di pinggir sini pinggir sini itu teman-teman kita copy dulu kita copy ctrl c ctrl v ada dua ini teman-teman ya ada dua ini ada dua ya oke saya kembalikan ini juga kita copy ctrl c ctrl v sama ada dua lalu kita beri efek shadow caranya sama teman-teman smile glow mana hitam kita kurangi jadi 10 saja seperti ini lalu kita masukkan ini ke dalam disini di dalam di kanan power clip masukkan nah masuk dia oke ya ini juga sama kita beri efek shadow dulu warnanya hitam kita kurangi jadi 10 poin klik kanan masukkan kalau gak bisa pindah ke sini nah masuk dia teman-teman oke paham ya yang ini caranya sama tadi double klik disini diberi poinnya 4 kasih warna putih centang dua-duanya oke paham ya teman-teman ya ini juga sama double klik 3 saja centang dua-duanya warnanya putih oke lalu diberi shadow yang ini kasih shadow dulu outline dulu teman-teman outline nya kasih warna 3 saja kasih warna hitam oke terlihat lebih terbaca ya teman-teman ya terbaca ya oke nah yang ini kasih epic shadow flat bottom right oke ditambah kecerahannya lebih hitam lagi 40 yang ini kita copy saja nah seperti ini teman-teman nah gimana mudah bukan oke lalu ambil foto Aagim file import ambil foto Aagim letakkan disini seperti ini oke nah selanjutnya bagaimana memberi garis putih di mengelilingi foto Aagim ini nah itu caranya sangat mudah teman-teman seperti ini hasilnya ini ada putih di pinggir sini ya teman-teman ya caranya gimana oke kita praktekkan ini kita duplikat dulu teman-teman duplikat klik kanan geser dulu baru klik kanan duplikat seperti ini teman-teman ya nah selanjutnya hasil duplikatnya kita ctrl B pada keyboard ctrl B nah yang ini ini kita jadikan kesini kita jadikan min 100 jadi hitam seperti ini kan lalu kita oke setelah jadi hitam seperti ini baru kita trace menjadi bitmap trace bitmap quick trace jadi faktor dia kan yang aslinya kita delete ini jadi faktor teman-teman jadi faktor lalu kita hapus warna dalamnya klik di tanda silang sini lalu kita satukan ke sini teman-teman ke sini lalu kita kasih warna putih untuk garisnya memberi warna putih pada objek klik kanan di garis putih kan lalu kita tebalkan garisnya menjadi dua misalkan oke mudah bukan nah gitu teman-teman lalu ini gambar masjidnya kita pindah ke atas klik kanan order to prone oke pindah ke atas dia ini juga kita pindah ke atas ini tulisan agimnya penceramannya agim ini dot oke aja nah seperti ini teman-teman hasilnya gimana mudah ya teman-teman ya tinggal teman-teman geser saja ke kiri sini lalu tulisannya dipindah ke atas klik kanan order to prone ini desain yang kedua desain yang ketiga caranya sama teman-teman teman-teman pilih dulu objek ini kita akan beri efek shadow ctrl-say ctrl-v atau paste juga sama pilihnya ctrl-say ctrl-v oke ya gitu ya teman-teman ya ini diberi efek shadow shadow drop shadow lalu pilihnya adalah smile glow kasih warna hitam juga dikurangi jadi 10 saja seperti ini ini juga sama smile glow dikasih warna hitam dikurangi jadi 10 juga seperti ini lalu kita masukkan ke dalam objek putih ini klik kanan pilih power clip masukkan masuk dia oke ya teman-teman ya nah sebelum kita masukkan yang satunya yang ini yang awan-awannya kita beri efek shadow dari copy yang ini oke ya pilih awan pilih drop shadow kita copy shadownya disini nah ada shadownya ya yang lainnya sama caranya pilih ini pilih awan kalau tidak terpilih seperti ini drop shadow copy ambil shadownya disini juga sama drop shadow copy drop shadow oke ini juga sama caranya drop shadow copy dari sini saja oke nah ini kita masukkan klik kanan power clip masukkan nah ini hasilnya teman-teman tinggal teman-teman menambahkan gambar file import ambil gambar ustadz sani bin hussein kita taruh disini seperti ini ini kita pindah ke atas klik kanan order to prone hasilnya seperti ini teman-teman gimana yang ini kita beri outline warna hitam tiga hitam centang dua-duanya oke ini hasilnya teman-teman mudah bukan nah ini kita beri outline putih kasih tiga putih centang dua-duanya oke ini hasilnya nah gitu teman-teman nah ini yang menggunakan aplikasi Corel cara mengeditnya seperti ini nah berikutnya kita dengan photoshop dengan photoshop cara mengeditnya seperti apa saya buka photoshop photoshop yang pertama nah yang pertama seperti ini teman-teman untuk desain menggunakan photoshop pertama pilih objeknya dulu nah untuk mempermudah memilih objek teman-teman aktifkan ini auto select pointer kita move tool tapi diaktifkan auto select seperti ini tinggal teman-teman misalkan mau memilih objek ini klik disini maka layarnya akan terpilih disini teman-teman tinggal buka disini objek yang mana misalkan objek yang itu ini layarnya nah setelah tahu nah setelah tahu posisi objek ini adalah di layar 5 ini nah kita akan rubah geser dulu objek yang ini objek yang ini yang ada background kotak-kotak sama lingkaran ini teman-teman kita tipkan disini nah ini nah ini objeknya ini adalah layar 18 ini kita pindah paling bawah pindah ke paling bawah disini nah lalu kita akan buat shadownya di layar 5 ini caranya pilih ini lalu drop shadow nah teman-teman bisa tambahkan shadownya nah ini perhatikan perhatikan disini ada shadownya ini teman-teman nah ada shadownya ya oke nah selanjutnya yang ini kita beri epic shadow juga drop shadow nah ada shadownya teman-teman ya oke nah selanjutnya untuk memberi ini outline disini di text teman-teman disini teman-teman pilihnya sama layar style juga pilihnya adalah stroke ini memberi garis luar kasih warna putih ya teman-teman ya lalu teman-teman bisa atur ketebalannya katakan disini ada ya misalnya kita pointnya kita kurangin setelah itu kita bisa tambahkan shadow shadow pilihnya adalah drop shadow aktifkan drop shadow tinggal teman-teman geser saja ini ada shadow nya disini teman-teman ya tinggal teman-teman atur posisinya ada ya tinggal diputar ini posisinya nah pindah ke sini oke ya jadi seperti itu teman-teman cara membuatnya seperti ini tulisannya Muhammad juga tulisan kaligapi Muhammad cara membuat outline nya caranya sama layar style stroke nah disini teman-teman ganti kuning misalkan kita ganti kuning nah kuning teman-teman oke diberi shadow tinggal diatur shadow nya opacity nya dikurangin kalau terlalu tebal oke jadi seperti itu teman-teman berikutnya desain yang kedua yang kedua caranya sama buka juga ini background nya backdrop sebenarnya ini harusnya background tapi saya tulis backdrop mohon maaf yang ini dipilih teman-teman yang ini ini untuk bagian kiri sini layar style pilihnya drop shadow oke tinggal teman-teman tambahkan disini nah gini teman-teman oke ya oke oke ini diposisikan ke atas pindah biar menutupin background yang disini nah yang muncul background nya HD saja oke tinggal teman-teman atur saja ini juga sama jika teman-teman tidak ingin membuat dari awal bisa di copy teman-teman disini pilihnya ini klik kanan copy layer style yang ini kita paste klik kanan paste layer style disini sudah ada tinggal diatur posisinya yang ini pindah ke atas nah seperti ini teman-teman untuk text nya struk warna putih ya teman-teman nah gini teman-teman tinggal teman-teman tambahkan saja oke ya lalu di drop shadow diatur shadow nya posisinya oke seperti ini teman-teman untuk yang lainnya caranya sama selanjutnya tinggal ambil gambar file patch kalau di photoshop kita pakai patch saja aa game kita letakkan disini game nya kita centang oke nah cara yang memberi outline kalau di photoshop lebih mudah nah teman-teman layar style pilihnya struk nah mudah kalau di photoshop tinggal dikasih warna kuning 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 oh mohon maaf putih putih oke oke gitu teman-teman lalu di oke tinggal teman-teman aktifkan ini masjid kita pindah masjidnya di atas agim tadi mana kita pindah agim nya kita geser agim nya kita geser di bawah faktor masjid nah posisinya seperti ini jadi seperti itu teman-teman desain yang ketiga caranya sama caranya sama juga beri efek shadow ini nah ini dalam sini posisinya yang ini oh mohon maaf yang satunya oh yang ini oh yang ini ini ya beri efek shadow drop shadow kita ambil kita ambil shadow nya oke seperti ini lalu kita oke satunya yang ini kita klik kanan copy layar style ini klik kanan paste layar style nah seperti ini tidak ada shadow nya oke ya teman-teman ya seperti itu tinggal menambahkan shadow di sini di awan-awannya ini teman-teman awan-awannya pilih awannya misalkan awan yang ini kita pilih dulu drop shadow drop shadow nya mengelilingin berarti saya tambahkan gini nah gini drop shadow nya oke ya baru saya copy klik kanan eh mohon maaf di sini klik kanan copy layar style awan kanan paste layar style awan kiri bawah paste layar style di sini klik kanan lagi paste layar style yang di sini oke ya sudah ya lalu ambil gambar file import eh mohon maaf file pledge kalau di photoshop ambil gambar postikan di sini centang kita pindah ke bawah awan hasilnya seperti ini teman-teman kalau kurang besar dibesarkan oke jadi seperti ini teman-teman berikutnya yang kaligrafi ini kaligrafi Muhammad kita akan beri drop shadow mohon maaf outline dulu stroke pilih warna putih putih oke lalu kita beri drop shadow baru kita tambahkan shadow seperti ini lalu di oke oke desain ulangnya sudah seperti itu teman-teman cara membuatnya cara garis besar seperti itu teman-teman teman-teman tinggal menambahkan outline pada text ini gitu ya mengganti outline atau menambahkan outline pada text ini caranya sama jadi intinya menambahkan garis luar pada text atau pada objek itu pilihnya adalah ini stroke kalau untuk menambah shadow atau bayangan pilihnya ini drop shadow jadi seperti itu saja teman-teman nah berikutnya cara menyimpannya nah cara menyimpan siap cetak saya akan praktekkan satu saja cara menyimpannya dari masing-masing aplikasi saya akan menyimpan desain yang pertama ini cara untuk yang lainnya sama teman-teman untuk desain yang lainnya nah sebelum kita menyimpan seleksi dulu semua jangan lupa di group jangan lupa di group teman-teman lalu kita pilih file pilih export misalkan akan saya tambahkan disini folder baru misalkan namanya cetak gitu ya saya pilih nah disini saya cetak dengan ukuran saya tambahkan disini backdrop maulid nabi misalkan namanya 3x6 meter dicetak 1 lembar 1 lembar namanya begitu ya saya buat begitu saja 1 lembar MA gitu ya itu diberi kode mata ayam atau diberi lubang ini set-as tipenya jpg set-as tipenya jpg lalu saya export nah disini CMYK kalau teman-teman CMYK disini resolusinya saya pilih yang paling kecil dulu 72 resolusinya disini saya masukkan ukuran sesungguhnya disini 600 atau 600 cm itu berarti 6 meter tingginya menyesuaikan biasanya nah menyesuaikan tingginya kita akan lihat hasilnya dan disini akan kita lihat berapa ukuran file-nya dengan color mode-nya CMYK nah ini hasilnya teman-teman file-nya besar 16 mega file-nya ini hasilnya tidak pecah ya teman-teman hasilnya nah jika teman-teman menggunakan resolusi 72 dengan color mode-nya adalah CMYK maka ukuran file-nya ini 16,6 mega jadi teman-teman disini bisa mengurangi lagi resolusinya menjadi misalkan 70 atau 65 gak apa-apa sebenarnya teman-teman tapi kalau teman-teman ingin menggunakan resolusi 72 hasilnya ini saya oke saja untuk cara yang lainnya yang ini dan yang ini cara menyimpannya sama teman-teman oke sekarang yang photoshop saya akan menyimpan yang ini juga nah kalau untuk photoshop ada sedikit perbedaan teman-teman sedikit perbedaan ini saya ubah dulu ke ukuran sungguhnya teman-teman image image size nah disini resolusinya saya kurangi teman-teman ukuran file-nya ini gede banget nih ukuran file-nya ini saya kurangi resolusi menjadi di 72 juga sama lalu disini saya jadikan cm ini saya ubah ke ukuran sesungguhnya 600 ukuran sesungguhnya lalu kita oke kita ubah dulu ke ukuran sungguhnya teman-teman ya ukuran sesungguhnya maka photoshop akan merubah desain kita ke ukuran sesungguhnya nah ini ukuran sungguhnya teman-teman ini ukuran 6 meter wah ini 6 meter ini ukuran sungguhnya hasilnya seperti ini teman-teman lalu teman-teman tinggal simpan file save as disimpan saya ubah folder-nya disini saya ubah format-nya jadi jpg nah disini saya ubah file-nya bedrock maulid misalkan namanya gitu aja bedrock maulid saya bedakan dengan namanya disini 3 x 6 meter 1 lembar MA gitu ya atau dikasih tanda ini yang photoshop gitu ya saya save oke nah perhatikan disini teman-teman disini teman-teman diminta untuk mengatur quality-nya kalau kita menggunakan jika kita menggunakan ukuran quality-nya itu 10 maka ukuran file-nya adalah 11,2 mega kita pull-kan saja jadi 12 kita akan lihat ukuran file-nya teman-teman nah ini ukuran file-nya 20,5 mega jika teman-teman menggunakan quality 12 ukuran file-nya seperti ini kita oke saja nah kita lihat teman-teman hasilnya hasil file yang sudah jadinya teman-teman kita lihat nah disini nah ini yang menggunakan corel ini yang menggunakan photoshop nah file ini yang kita kasih kepercetakan untuk dicetak dengan ukuran sesungguhnya teman-teman jadi seperti itu cara menyimpannya ya ini caranya sama juga cara menyimpannya ini juga caranya sama cara menyimpannya dengan photoshop seperti yang pertama tadi ini diubah dulu ke ukuran sesungguhnya teman-teman nah itulah teman-teman 3 desain backdrop maulid nabi muhammad s.a.w. 1443 hijriah dengan ukuran 3x6 meter dengan menggunakan corel dan photoshop semoga tutorial ini bermanfaat sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya tetap semangat tetap jaga kesehatan diri dan keluarga dan sukses selalu untuk Anda Assalamualaikum